Saya berhati-hati untuk bekerja dan untuk mengembangkan kembali. Dan tentunya ada trainer baru, kemungkinan baru, dan semoga berjalan dengan baik sejauh 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 sejauh. Subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Tim Nasional Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang Piala Asia. Sebab, Rafael Struik kembali membuktikan ketajamannya bersama Ado Denhaq U21. Ado Denhaq U21 bermain imbang 3-3 dengan Feyenoord U21 di pertandingan ke-14 Liga Belanda U21. Dalam laga tersebut, Rafael Struik mencetak satu gol dan Robin Esajes sukses membuat beres. Sementara tiga gol Feyenoord U21 dibuat oleh Groen, Candelaria dan pemain keturunan Indonesia Belanda, Delano van Heiden. Dalam laga tersebut, Rafael Struik hanya bermain selama 70 menit. Sumbangan satu gol ke gawam Feyenoord U21 menjadi kabar baik untuk Tim Nasional Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Sebab, Rafael Struik sudah mencetak tiga gol bersama Ado Denhaq U21. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu sukses mencetak dua gol bersama Ado Denhaq U21. Sayangnya, Ado Denhaq U21 harus menelan kekalahan 3-4 dari Groningen U21 di laga ke-13 Liga Belanda U21. Sementara sumbangan tiga gol bersama Ado Denhaq U21 membuat peluang Rafael Struik untuk bermain bersama tim senior terbuka lebar. Sebab, Ado Denhaq akan menghadapi NAC Breda di laga ke-19 Irste diisi atau kasta kedua Liga Belanda musim ini yang berlangsung di Stadion Kyocera, Sabtu tanggal 16 Desember. Saat ini, Ado Denhaq sedang berada di peringkat ke-4 klasmen sementara dengan mengumpulkan 31 poin dan tertinggal 8 angka dari Willem II di posisi pertama. Sementara dalam dua laga terakhir, Ado Denhaq hanya mendapatkan satu imbang dan satu kekalahan. Selain itu, Rafael Struik diharapkan bisa tampil konsisten untuk mencetak gol di setiap pertandingannya. Sebab, timnas Indonesia akan membutuhkan jasanya untuk berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Irak, Vietnam dan Jepang, meski tadi unggulkan, tetapi skuad Garuda diharapkan bisa mendapatkan hasil bagus.